Pemirsa Komisi 3 DPR RI menanggapi soal penanganan kasus Brigadir Yosua saat kunjungan kerja reses di Provinsi Jambi. Menurut Ketua Rombongan Komisi 3 DPR RI, Kapolori telah menangani kasus kematian Brigadir Yosua dengan cepat dan transparan. Dalam kunjungan kerjanya ke Jambi, Komisi 3 DPR RI turut menanggapi penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketua Rombongan Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan bahwa sejak mencuatnya kasus ini, DPR RI terus secara intensif memantau proses penyelidikan dan penyidikan dari pemangku kebijakan di tubuh Polori. Adis mengaku bahwa pihaknya sudah menentukan jadwal rapat kerja dengan pendapat bersama Kapolori, LPSK, dan Komnas HAM yang akan dilakukan pada 23 Agustus 2022 mendata. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan mendengar pendapat perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Selain itu, dirinya menilai bahwa Kapolori sudah menangani kasus tersebut dengan cepat dan transparan. Seperti penonaktifan hingga berujung pencopotan Irjen Verdi Sambo dari Kadif Propam, dan selanjutnya penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka utama di balik kematian Brigadir Yosua. Intensinya itu mulai dari pimpinan sampai dengan anggota, kita selalu melakukan komunikasi dengan para mengambil kebijakan di kapolori. Jadi kita menonton terus karena kita dalam raka reses, kita tidak bisa melakukan rapat. Kami baru masuk nanti tanggal 16 Agustus, baru bisa memulai rapat-rapat itu tanggal 18, 19, 17, kita pucatkan negaraan. Jadi kita tanggal 18, baru mulai. Kita ada rencana untuk rapat kerja juga dengan kapolori, yang terutama berapa? Lebih lanjut dikatakan Adi Skadir, saat ini Komisi 3 terus menunggu hasil kerja dari tim khusus yang dibentuk kapolori Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dimas Anjaya, Jek TV, Pelaporkan. Selamat menikmati.